Intro Aduh, peringkat gue belum teratas lagi nih Gue harus sering-sering kirim uang nih biar dapet teratas nih Peringkat apaan sih bro? Ini loh Desta, tuh Peringkat di fitur terbaru dana Itu loh, leaderboard Kita bisa lihat peringkat kita Dan user lainnya yang sering mengirimkan uang menggunakan dana Oh iya, iya gue tau itu Iya Kok mau sih dapet peringkat teratas? Gini bro, mulai tanggal 15 Mei sampai 14 Juni 2019 Dana mengadakan campaign leaderboard Jadi user yang berada di peringkat teratas Dan sering transaksi mengirimkan uang pakai dana Akan mendapatkan uang bonus total hingga 5 juta setiap harinya Oh Jadi, kalau sering kirim uang pakai dana Kita bisa dapet uang bonus Iya Eks, gak itu aja Selain dapet uang bonus Kita juga berkesempatan mendapatkan hadiah Eks Eks juga Ada hadiah lagi bro Iya Udah dapet uang bonus sampai 5 juta Masih dapet hadiah juga Iya Jadi ya Kalau lo terus berada di peringkat teratas di leaderboard Lo bisa dapet hadiah mingguan Yaitu gadget terbaru Dan yang gokil Dan yang gokil di akhir periode ada hadiah mobil Makanya buat kalian semua Lo juga bro Download aplikasi dana sekarang juga Biar bisa kirim uang gak perlu khawatir biaya admin Dan ada bonus uang total hingga 5 juta setiap hari Oke kali begitu Gue bakal kirim uang pakai dana Sekarang juga Dana Dopet digital Indonesia Yuk tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ngobrol-ngobrol yang udah stand by disana Putri Una Kita lihat tahun pertama Putri Una menjalankan ibadah puasa bersama anak pertama ya Kairi Arnatama Ya Kairi Umurnya sekarang sudah 14 bulan ya Kita lihat foto-fotonya seperti apa Ini dia Kairi Artinya apa Kairi Put? Kairi itu artinya anak pilihan Anak kedua kayaknya kanan ya Kiri Kiri Ini foto-fotonya ya Diambil dari nama pemain basket juga Kairi Irving Oh Kairi Irving Iya Iya Bagaimana udah 14 bulan berarti setahun 2 bulan ya Bagaimana jadi seorang ibu dari seorang DJ Ya Nge DJ masih ya Masih aku DJ malah sekarang udah kembali ke aktivitas semula sih Di bawah gak kalau sama nge DJ Nggak lah Nggak lah Nggak lah Nggak lah Nggak lah Nggak lah Tapi gimana jadi seorang ibu Happy banget sih aku Menyenangkan ya Happy banget Tapi hidup berubah ya total ya Iya sih berubah total Apa yang paling berubah dari seorang Hidup seorang putri una Prioritasnya sih Sekarang apa-apa lebih mikirin ke anak ya Apa-apa Ntar anaknya gimana Suami gak dipikirin lagi ya Dimikirin lagi ya Terima kasih ya Iya kalau dulu kan mau main atau apa tuh ya udah main aja Kalau sekarang lebih seneng apa-apa ngurusin anak terus mikirin masa depan anak Apa-apa pulang pokoknya ya Sama mikirin masa depan anak tuh udah diprogram aja Playlist nge DJ berbeda enggak? Dulu kan jis-jis Waktu itu kamu kesini pas abis menikah ya Iya bener Belum hamil Udah Udah baru punya baby kalau gak salah Eh umur Oh iya Dua bulanan apa tiga bulanan Kita mau kesini mampir bareng sama suami kan Bener-bener lupa waktu itu ya Satu mungkin perbedaan Putri Una sekarang Dulu hanya nge-DJ Tapi sekarang Sibuk nge-vlog Dan juga Jadi pembicara di beberapa workshop Soal parenting and moms Iya Jadi sekarang aku mulai nge-vlog juga Jangan lupa subscribe dong Channel aku DJ Una TV Disitu tuh kontennya tuh ada musik yang pasti Ada daily vlog Ada tour live Kalau aku lagi keluar kota Aku lagi perform Terus ada moms and baby Oh iya Nah kalau workshopnya tuh soal apa biasa Jadi pembicara lah ya Iya Aku juga kadang Kan aku baru ya Tapi kalau bisa diundang gitu Berarti ya aku bisa Ceritain pengalaman Sharing Sharing bener Ya tentang tips-tips Atau tentang moms Tentang menyusui Apa-apa hal baru yang Lu baru tahu begitu punya anak Bahwa tidak pernah terpikirkan sebelumnya Ketika punya anak Oh ini begini ya Ternyata Ngurus anak itu gak segampang yang kita pikir ya Pasti Capek banget Tapi masih begadah gak sampe sekarang? Masih Baby ku masih bangun dua atau tiga kali Apalagi kalau misalnya anak lagi sakit Atau lagi Ya rasanya sedih banget Kalau misalkan saat ini dia happy Dia tuh seneng banget dance Seneng banget joget Jadi kalau misalnya ada musik dia pasti auto joget Wah ibunya banget Jadi kalau misalnya sakit terus sedih gitu ngeliatnya jadi gak ceria lagi Capek tapi seneng ngurusnya ya Itu baru satu gimana? Tiga ya Eh pun Kamu juga lagi ngumpulin Eh keluarga ya Lagi ngumpulin barang-barang pre-love Oh iya benar Untuk charity Iya jadi Tujuan aku pre-love tuh Yang pertama yang beramal Kayak barang-barang yang pernah Jadi barang kesayangan aku Ya pakaian sepatu Sampai kayak boneka gitu Ngumpulin buat Dijual Yang pertama yang buat beramal Dan yang kedua Tau ya kalau cewek-cewek ini pergi ke mall Masuk satu dua tiga toko Muter mall balik lagi ke toko pertama Belum tentu juga jadi beli Mulang dulu sampai mimpi-mimpi baru beli Jadi kan itu berarti Udah ada slice-nya Barang yang aku sayang Jadi aku harap orang yang beli juga bakal sayang barang-barang Ini so far masih untuk keluarga dan teman terdekat ya? Iya Kita kadang ikutan bazar-bazar juga Kalau enggak dibazar di Instagram juga Nah ini kan udah mendekati juga mudik Putri Una mudik kan? Insya Allah mudik Tapi mungkin seminggu dua minggu setelah Kemana kamu mudik? Medan aku Oke Medan Persiapan mudiknya biasa disiapkan jauh-jauh hari Atau mendekati mudik baru? Kayaknya mendekati deh Soalnya kan perlengkapan anak tuh Biasanya baju-baju masih pada dicuci Masih pada dijemur Jadi kayak mendekati Dan ini pengalaman mudik pertama bersama anak tentunya ya Kalau mudik sih iya Ngomongin soal mudik ya Ternyata juga punya tips andalan Buat kalian yang mau mudik saat lebaran Langsung dibacakan sama Ini dia Hesti Oke Tips yang pertama adalah Barang bawaan ketika mudik Seperti apa? Coba kita lihat adegannya berikut ini Lu udah paham kan? Mbak istriku ya Mbak bener istriku Ayah Kenapa sih? Kalau kamu gak mau bantuin aku bawa barang-barang ini Ya kan capek banyak barangnya Barangnya masih betul Iya makasih ya ini Mama Mama Ini banyak banget Ngapain mah dibawa semuanya sih? Ya ini kan kalau misalkan aku ngantuk Aku tidak pakai ini Ini juga kalau ini buat kamu Kalau misalkan kamu ngantuk Kamu pakai ini Ya kalau misalkan kita lagi mau capek gitu Ini buat apa? Ini itu Itu baju-baju kamu ini Baju-baju kita ini Kalau kita haus Kita main pakai ini Ya gak gini-gini amat sih mah Kenapa sih gak muat ya motor kita ya? Oh iya lah Aku naik motor Aduh terus gimana ya? Guys Kalau kalian ingin mudik Pastikan kendaraan anda muat untuk barang bawaan Jangan seperti adegan yang tadi disampaikan oleh kedua muda mudik tersebut Mereka mudik tapi membawa motor dengan bawaan yang sebanyak ini Bawa perlengkapan secukupnya Jangan sampai merepotkan diri sendiri Karena sebenarnya waktu mudik tuh banyak banget yang pakai motor ya Jadi sampai motornya tuh sampai Wuh Gitu penuh sekali Bahaya itu Dan berbahaya banget Yang kedua adalah Cari jalan terbaik ketika mau mudik Cari jalan terbaik ketika mau mudik ya Karena banyak jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan Kita lihat adegannya Beri Kita lihat adegannya Oke Ayah Kalau kita langsung isi satu meja Kita tuh udah Kita tuh suami istri yang udah mau bercerai ya Lupa ma Gimana 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 Kehidupan baik kamu Jadi Kita kamu udah tau kan Akses yang kita mau lewati Lewat mana aja udah tau kan Berapa jam kita akan sampai disana kamu tau kan Udah aku kalkulasiin semuanya Berapa lama? Berapa lama? Kira-kira ya 5 sampai 6 jam lah cukup Kok jauh banget sih dari sini ke Bogor 5 sampai 6 jam? Gak percaya Setelah aku sudah lihat Kenapa? Kebalik Kebalik Sebentar Maksud kamu Nih kita nih dari sini Jakarta Terus aku lihat dari arah angin aja Aku udah pake konfas Kamu tuh guyon aja kenapa sih ayah? Kamu kan bisa pake aplikasi Maps yang bisa kita gunakan untuk melihat Jarak tempuh yang sesungguhnya dengan akses yang lebih cepat Kalau kamu pake petak kayak gini Udah aja selesai habis lebaran kita ya Campe Gue udah ngambil laki loh lagi Telepon ku rusak kamu banting Baiklah itu tips budik yang kedua Baiknya anda gunakan Maps Digital Jangan pake yang old school seperti ini Karena buat anda yang akan mudik dengan kendaraan pribadi Jangan lupa untuk cek jalur yang akan dilewati dengan menggunakan Maps Digital Kalian bisa cari tau deh jalan-jalan pintas yang akan kalian lewati Gak kena macet di jalan Oke itu dia tips dari kita Kita kembali lagi pada Vincent Endesa Terima kasih Esti dan pasangan suami istri tadi ya Pasal suami istri Jauh-jauhan Si F soalnya Apa kehidupan nyatanya seperti itu Oke baiklah jalan kemana-mana ya Setelah kita akan kembali lagi Jangan lupa untuk berikutnya Terima kasih Terima kasih.